Intro Sementara itu Kepala SDN Antasan Besar 7 berharap berbagai permasalahan yang sedang dihadapi lembaga pendidikan ini mendapat perhatian dari Pemko Banjarmasin untuk segera mengambil langkah tindakan Sementara itu Kepala SDN Antasan Besar 7 Widarni Bebrianingrum mengaku permasalahan ini memang sudah sejak tahun 2018 lalu yang sering muncul di saat para murid sedang belajar Meski saat ini bau limbah tersebut tidak terlalu tercium lagi karena ruangan kelas yang berdekatan dengan pembuangan limbah dari Piramid Street Hotel dan Armani Club Eksekutif sekarang tidak digunakan lagi akibat rusak Akan tetapi untuk di kantor dan ruangan guru bau limbah tersebut masih sangat menyengat Diakuinya pula pihak sekolah sudah melakukan upaya terkait hal ini untuk diselesaikan Namun karena pandemi lalu kasus ini tidak muncul menonjol Baru sekarang pada tahun ajaran baru sekolah tidak lagi melakukan pembelajaran secara daring sehingga persoalan bau tak sedap ini muncul lagi untuk dilaporkan Sering muncul di saat anak-anak belajar Kalau sekarang masih agak kurang soalnya kan ruangan yang dekat itu sudah rusak dan tidak digunakan Jadi baunya tidak terlalu nyengat Tapi kita yang di kantor bu dewan guru itu baunya luar biasa Ya ibaratnya ya mana ya baunya Kalau pihak sekolah sebenarnya sudah melaporkan tahun 2018 itu cuma ya kita tidak mengerti bagaimana kemasalahannya yang jelas ditambah covid 2 tahun jadi kasusnya ini tidak berlanjut Nah sekarang terblok up lagi ya karena anak sudah mulai belajar 100% akhirnya kita muncullah lagi masalah Dengan saya baru saya kumpulkan pihak-pihak yang memang mengetahui bagaimana sejarah kenapa bisa jadi sampai seperti ini Nah akhirnya kita sama-sama menindaklanjutnya bagaimana kita minta tolong ke pihak-pihak yang terkait Terhadap kasus ini pihaknya berharap ada langkah tindak lanjut dari pemerintah kota Banjarmasin Murtasiyah Banjar TV